Gimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapar, jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit. Dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat? Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Hmm, apa lagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bukusan apel. Dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo kita ke sana. Hmm, aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu mengganggu aku? Aku hampir menangkap Zen. Karena aku memakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Hmm, nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Hmm. Apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lok. Bisakah kaki dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lok ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu suka nutella? Alex dan aku suka banget. Sekarang kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Hmm. Hmm, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, benar. Aku bisa mengambil foto baru untuk di jaring sosial. Nah, siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membuatku. Kita lipat. Dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakanmu kentang goreng coklat. Hmm, gimana dia? Ya, aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Hmm. Baiklah, siap sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu. Aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang kita perlu merubahkan Pringles sekitar si itu. Kita lempar. Hooray, aku berhasil. Hmm, ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Hmm, enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat. Dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak. Aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo Britney. Apa kamu membawakan krisis sesuatu? Bagus. Aku kebetulan lapar. Kentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu Guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Hmm, kita tunggu sebentar. Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Wah, itu pasti sangat cepat meleleh. Tunggu semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket. Dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Oh, dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua bebek saja denganku. Aku memuatkanmu kentang goreng baru. Cobalah. Hmm, itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Kenapa? Ah, jadi kamu harus menjilatnya. Wah, aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang lima. Kenapa mengolong adonan begitu sulit? Oh, aku lelah. Apalagi ini? Bentuknya seperti sepeda, tapi... Aduh, itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Oh, semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan. Dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Aku sangat suka melompat-lompat. Aku jatuh. Alex, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Ketang goreng baruku. Cobalah. Tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Oh, keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan ketang ini bintang lima. Apa yang bisa aku lakukan dengan tepukan kentang goreng ini? Oh, aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menambung semua air dari ketel. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Nah, sudah selesai. Sekarang penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Oh, tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? Kamu mau memasangkan di atas meja aku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Hmm, ini terlihat bagus untuknya. Sekarang semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatur tempat kerjamu. Ya, terima kasih banyak. Ini adalah alat dan bahan yang dipenuhkan. Nah, lihatlah betapa lucunya ayam itu. Kok-kok-kok. Aku harap dia bisa bertelur. Oh, bagus. Inilah yang aku butuhkan. Telur hitam yang indah. Tangan. Oh, terima kasih. Inilah yang aku butuhkan. Dengan alat ini aku bisa memencahkan telur dan mengeluarkan semua isinya. Tuangkan. Sekarang sedikit tepung. Enin, mau apa kamu? Kerjakan adonanmu sendiri. Aku perlu menghancurkan beberapa tablet arah aktif untuk mengubah adonan menjadi hitam. Ini pasti akan jadi warna yang sempurna. Dengan ini aku akan menggiling adonannya. Ini adalah kesukaanku dalam memasak. Kita harus memecahkan sesuatu dan memotongnya. Hahaha. Bagus. Sekarang kita tuangkan semuanya ke dalam adonan. Oh, aku tahu. Kamu butuh mixer sekarang. Tidak. Aku punya sesuatu. Tangan, ayo ureni adonannya. Dia bisa melakukan ini lebih baik daripada mixer manapun. Sekarang kita perlu mengatur waktunya agar adonan punya waktu untuk mengembang. Wah, kamu keren. Astaga, suara apa itu? West, deh matikan. Bagus, adonanku sudah mengembang. Sekarang kita perlu memindahkannya ke meja dengan tepung. Dan menggulungnya hingga rata. Oh, tidak. West, deh ada sesuatu yang sedang diuji. Dia sangat kesakutan. West, sudah henti kan? Kasih henti ya? Tangan, hati-hati. Apa? Apa yang kamu katakan? Oh, maaf tangan. Seperti biasa, kamu selalu di bawah sana. Sana, pergi. Aku sudah menggulung adonan. Sekarang aku perlu membuat sisinya. Aku akan membuat pizza yang enak. Nah, sudah siap. Enid, sekarang bagaimana kamu menyukainya? Hei, Enid. Apa yang kamu inginkan? Pesamu terlihat hitam. Mana ayamku? Wah, kenapa tidak ada yang memperingatkanku bahwa ada begitu banyak barang di bawah meja? Ini keren banget. Apa? Itu tidak mungkin. Aku harus memeriksa-nya juga. Baiklah, mari kita lihat. Hmm, di sini benar-benar kosong. Enid, kamu hanya mengimajinasi. Tapi aku punya sekadar yang penuh barang yang berbeda. Aku ingin membuat pizza manis. Pertama, aku harus melarahkan semua marshmallow warna merah muda ini. Tapi aku harus mencobanya dulu. Nyam-nyam. Ini sangat lezat. Aku suka banget. Selanjutnya, pindahkan ke dalam panci. Wah, lihat ini. Aku melarahkan semua marshmallow. Sekarang, tuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan tunggu sampai semuanya mengeras. Aku tahu aku masih membutuhkan bumper. Aku akan membuatnya dari marshmallow. Ternyata sangat keren. Nah, lihat, bagus kan? West Day bagaimana menurutmu? Kamu menyukainya, kan? Hmm, pizzamu terlihat keren juga. Hmm, tapi aku akan membuat pizza monster. Untuk melakukan ini, aku perlu mengeluaskan pasta tomat ke dalam adonan. Tapi agar ini terjadi, aku harus membuka topos konyol ini. Oh, ayolah cepat. Tangan, bantu aku. Oh, ini hal yang tidak biasa. Mari kita coba membuka untuknya. Oh, itu berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, kita perlu memindahkan seluruh pasta tomat ke dalam adonan dan menyebarkannya. Nah, sudah siap. Sekarang, aku butuh daging cincang yang mentah. Letakkan di atas adonan dan bentuk kepala kerangka yang mengerikan. Bu, itu sangat menakutkan. Sekarang, kita perlu menambahkan beberapa tambahan. Tambahkan juga sosis ini. Aku akan memakainya sebagai replika tangan, yaitu jari-jari lebih tepatnya. Nah, mirip, kan? Menurutku sangat bagus. Sekarang, kita tinggal membakarnya. Dengan bantuan ini, semuanya akan segera matang. Yah, ini akan sempurna. Nah, ternyata terlihat sangat bagus. Tambahkan gigi dan juga mata. Tambahkan lebih banyak lagi. Itu jadi lebih baik. Enid, aku sudah selesai. Astaga, pisahmu sangat terlihat menakut, kan? Aku akan menunjukkanmu pisah paling lucu di dunia. Aku perlu melelehkan coklat berwarnaku. Ketel ini akan melakukannya dengan sempurna. Kita masukkan semua coklat ke dalamnya. Dan nyalakan ketel agar airnya mendidih. Wah, kita tunggu. Dan sebentar lagi pasti berhasil. Ada pop it di tasku. Kita harus mendapatkannya. Nah, itu dia. Hei, ini bukan yang aku butuhkan. Nah, ini dia yang aku butuhkan. Ini adalah kesukaanku. Sekarang, aku perlu mengambil coklatnya. Ya. Kita buka sedikit. Dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini terlihat bagus. Ini terlihat sangat luar biasa. Inilah yang aku butuhkan. Dan sekarang kita taruh di atas pizzanya. Oh, terlihat cantik. Jangan lupa tambahkan Skittles. Ini pasti terlihat sangat indah. Hmm, aku sangat menyukainya. Ya, ini luar biasa. Dan sekarang kita bisa menuangkannya ke atas sana. Ini terlihat luar biasa indah. Bagus. Lihatlah betapa warnanya sangat banyak. Dan di sisi selanjutnya, aku akan menambahkan marshmallow. Ini juga pasti sangat lezat dan juga cantik. Hmm, sempurna. Sudah siap. Eh, aku bahkan tidak capek. Oh ya, kita hebat. Dan semua sudah siap. Sini, tos dulu. Jangan lupa tulis di komentar mana yang paling kamu sukai. Yang manis atau yang menakutkan. Kita harus mengundang teman-teman kita ke pesta pizza. Mereka pasti ingin datang dan mencobanya. Aku akan menelpon juga. Oh, mereka pasti menyukai pizza aku. Sekarang saatnya pesta. Ayo teman-teman, halo semuanya. Ayo cobalah pizza ini. Yang mana yang kamu pilih? Aku akan mulai dengan pizza, Enid. Ini pasti akan sangat keren. Dan sekarang kita akan mencoba milik Wednesday. Wah, ternyata sangat lezat. Ya, semoga saja kalian menyukainya. Pizzaku juga sangat enak. Silahkan. Hmm, ya ini luar biasa. Oh, ya. Ya, walau pun menakutkan, tapi enak. Ya, inilah kesukaanku. Aku belum pernah mencoba pizza dengan campuran ini. Tentu saja aku akan memakan kari aku sendiri. Ya, ini enak. Aku senang sekali. Sepertinya semuanya menyukai pizzanya. Buatan Enid dan juga Wednesday. Itu bagus. Ya, tapi jangan berisik. Semuanya lagi sibuk makan. Nah, bagaimana menurunku? Haha, bagus kan? Wednesday? Ayo kita berbagi. Hmm, punya Enid sepertinya. Boleh juga. Ini manis yang aku sukai. Dan sekarang, ayo kita berjoget. Nah, ini sangat menyenangkan. Haa, teman-teman jangan berisik. Ah, kalian tidak tahu cara menari. Haa, apa yang kalian lakukan di sini? Karena muda, kalian melanggar aturan paling penting. Kalian tidak boleh membuat keributan setelah jam 11 malam. Kalian harus membersihkan semua ini sekarang juga. Ayo cepat, aku tidak akan merepun orang tuamu ke sekolah jika ini tidak terjadi lagi. Hah, itu bagus. Kalian sudah membersihkan semuanya? Baiklah, kalian boleh pulang. Kita harus membuat sesuatu yang enak dengan telur. Aku punya ide bagus. Aku perlu memecahkan beberapa butir telur ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini. Lalu, tuangkan sedikit susu. Baiklah, baiklah, baiklah. Mari kita beri garam. Dan kocok dengan mixer. Yuhu, ini menghasilkan campuran telur yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus memasukkan semuanya ke dalam oven. Kita mengirimkannya. Oke. Sekarang kita bisa mengeluarkan semuanya. Wuhu, aromanya luar biasa. Apa? Oh, tidak. Aku lupa bahwa telur ada di dalam oven. Astaga, tanganku terbakar. Semoga saja tidak ada luka bakar. Oh, sepertinya semuanya sudah berlalu. Sekarang kita perlu meletakkan telur di piring dan kita bisa menajikannya. Aku seorang koki yang luar biasa. Ayo kita bawakan ini padanya. Oh, hebat. Satu. Oh, tidak. Aduh, ini sakit banget. Kaki kuyang malang dan sakit. Kita harus segera meledakannya. Oh, Nancy, kamu di sini. Untung kamu datang. Apa yang kamu punya? Itu terlihat aneh. Berikan ke sini. Baunya ternyata kurang jelas. Aku harus mencobanya kalau gitu. Aku harap kamu tidak memutuskan untuk meracuniku. Keren. Ini seperti jeli. Mari kita coba sekarang. Lumayan. Aku bahkan menyukainya. Apa kamu mau mencobanya? Baiklah. Aku hanya ingin mencobanya sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi sangat lucu. Sekarang ayo kita bersiap dan bermain. Wuhu, ini dia telurnya. Apa ini ayam? Aku mau ngambil telurmu. Oh, aku baru saja dapat ide. Aku sangat membutuhkan sarung tangan. Sekarang mari kita hancurkan. Maaf, ayam. Nah, hebat. Kita rentangkan ke gelas. Lalu memecahkan telur ke dalam cangkir. Nah, bagus. Sekarang kita peras semuanya dan campur. Aku butuh jarum dan membuat lubang. Hmm, hebat. Tuang semuanya ke dalam pengorengan sesuai pola. Wah, ternyata sangat indah. Dan ini adalah telur asli. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Mana yang harus aku gambar? Oh, benar. Yang ini mungkin bisa berhasil. Oh, tidak. Menaranya runtuh. Alex, apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja? Aku mau bawa hadiah baru untukmu. Kamu mau nyobain? Bangunlah dengan cepat. Biarkan aku membantumu. Ini untukmu. Apa kamu sudah mencoba sesuatu lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya boleh juga. Oh, ini ternyata enak. Apa kamu mau mencobanya? Wah, ini sangat hebat. Dan enak. Aku memberikan resepnya 5 dari 5. Wah, benarkah aku berhasil menemukan burung unta langka? Nah, itu dia. Dia sangat cantik. Oh, kamu manis banget. Astaga. Aku tidak percaya mataku. Wah, bagaimana kamu bisa bertelur sebesar itu? Wow, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat lezat. Mari kita buka. Wah, ada telur besar di dalamnya. Keren. Aku harus segera memasak ini. Aku pikir ketel ini akan membantuku. Au, panas banget. Ini cocok untukku. Kita hanya perlu menunggu sebentar sampai telurnya matang sendiri. Dan sekarang aku bisa isi rasa jenak dari memasak. Wah, sudah siap belum? Kalau gitu, mari kita ke Alex. Britney, kamu sangat cantik. Sudah lama aku ingin memberitahumu. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, mereka akan berciuman. Lebih baik cium aku. Ternyata keren banget. Kamu merasa sedikit canggung. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Aku membawakanmu hidangan. Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya agak aneh. Kelitanya juga aneh. Baiklah, sepertinya aku harus mencobanya. Oh, my. Oh, ini sangat mengerikan. Satu bintang dan satu poin. Telurnya keren banget. Aku lebih suka memecahnya jadi waffle. Oh, itu menyakitkan. Tapi terletak dengan bagus. Kita memasukkan semuanya ke dalam waffle iron. Tutup dan tunggu sampai matang. Semuanya sudah siap. Sekarang kita harus menaruhnya di piring. Dan menyajikannya pada Alex. Dia pasti menyukainya. Dan ini dia, pemain terbaik Alex berhasil mencapai ring dan merebut Piala Dunia Boleh Basket untuk timnya. Nah, berhasil. Ah, Alex. Itu menyakitkan. Oh, tidak. Apa aku dapat memeridahiku? Baiklah, kita lupakan saja. Aku membawakanmu hadiah baru. Aku kebetulan sangat lapar. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enak. Ini jelas bintang lima. Kamu hebat. Halo, ikan. Aku ingin berenang bersamamu di Laut Lepas. Tapi sekarang aku hanya mampu membeli akuarium. Jadi aku bisa bermanfaat bagiku. Karena ikannya bukan ikan biasa. Sekarang kita akan pakai ini untuk memasak. Awesome. Kamu sangat menepel di pipiku. Yes. Nah, mari kita coba. Wah, kamu bekerja dengan hebat. Sekarang semuanya sudah terpisah. Kamu kembali ke pipi lagi. Hmm, sotong dari mana ini? Dia membawakanku tinta. Wah, keren. Aku bisa mengecat tupai dengan warna hitam. Ini luar biasa. Yang tersisa hanyalah menuangkan semuanya ke dalam penggorengan. Di atasnya aku punya cetakan berbentuk burung hantu dengan mata besar. Sekarang kuning telurku berguna semuanya. Aku akan menaruhnya di mata aku. Wah, cantiknya. Sekarang balikkan semuanya ke piring. Lalu hilangkan cetakannya. Wah, ini keren banget main skateboard teriling ruangan. Oh, Nancy, hai. Oh, tidak, aku jatuh. Tolong tangkap aku. Hai, tanganku penuh dengan hidangan baru untukmu. Biarkan aku membantumu bangun. Sini. Bagus. Setelah musim gugur, kamu pasti perlu makan sesuatu yang enak. Ayo dicoba. Aku setuju. Wah, apa itu telur goreng? Aku tidak percaya yang aku lihat. Ini sangat enak dan juga cantik. Aku perlu menggunakan resep baru agar dia memberiku kejutan. Oh, telur? Dari mana kamu? Ini pensil warna? Oh, aku punya ide bagus. Aku perlu merebus beberapa telur. Wah, sudah siap? Sekarang kita menggunakan telur dalam film dengan pensil warna dan ikat semuanya erat-erat dengan karet gelang. Sekarang kita bisa melepas karetnya dan melepas film dan pensilnya. Sekarang aku akan menunjukkan bagian yang paling menarik. Potong telur jadi bunga. Wah, sangat cantik. Alex pasti akan menghargai ini. Wow, permen karet kesukaanku. Dia sangat melar. Aku akan memakanmu sekarang. Hmm, enak banget. Ya, aku akan membuat gelembung yang sangat besar. Dan, wah, lihat betapa besarnya gelembung yang aku tiup. Alex, halo. Dari mana datangnya gelembung ini? Aku harus segera menyingkirkannya. Mungkin aku bawa pensil. Iya. Meledak? Oh, Alex. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kecuali aku dibunuhi permain karet kotor. Apa kamu membawakan aku sesuatu? Aku akan mencoba hidanganmu sekarang. Hmm, bunga ini terlihat sangat aneh. Aku harus memakannya dengan pensil. Baiklah, sekarang kita coba. Hmm, ternyata enak banget. Ini luar biasa. Hmm, nenek meninggalkan setrika itu tanpa pengawasan. Yang berarti itu milikku. Pastikan saja itu panas. Oh, itu sempurna. Ayo bawa dia ke dapur. Aku butuh lebih banyak telur. Oh, halo raja dan ratu semua telur. Maaf, tapi aku harus menjemput si kecil ini. Halo, pangeran kecil. Kamu sekarang akan memenuhi tugas jadi telur. Kita akan dimasak dan dimakan. Aku secara khusus membuatmu dalam bentuk jadi semua orang tahu berapa cintanya aku dalam memasak. Yang tersisa hanyalah menambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Waktunya kita pergi ke Alex. Alex, aku membawakanmu sesuatu lagi. Hei, bangun. Main game sepanjang malam lagi. Kalau Alex tidak mau bangun, jadi aku harus melakukan sesuatu. Alex, bangun. Pidangan baru ku akan jadi dingin dan tidak enak. Ayo bangun. Oh, dia tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahan. Aku butuh cara untuk membangunkan dia. Ah, benar. Tangan, jari. Aku bisa mengelitiknya sedikit. Bangun, ayo cepat. Nah, itu berhasil. Astaga, Nancy. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, kelihatannya enak. Itu hebat. Sekarang boleh aku kembali tidur? Kamu mengerti bahwa aku juga akan mengalahkanmu. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak. Aku jatuh, Nancy. Tangkap aku. Astaga. Maaf, aku tidak punya waktu untuk menangkapmu. Ya, itu tadi menyakitkan. Nancy, penggugus sakit banget. Aku juga merusak kursinya. Astaga, itu kursi favoritku. Bagaimana sekarang aku bisa bermain games? Aku punya ide yang bagus. Jangan menangis. Aku akan membuatkanmu kursi baru. Jangan khawatir. Nah, baiklah. Hari ini aku pakai lebih dari satu lusin telur. Pastinya masih ada sisa bahan pendukung di sana. Nah, kita periksa sekarang. Nah, sampah. Hmm, bukan ini. Ini juga bukan. Ah, ini dia. Untuk kursi baru, aku tidak hanya butuh beberapa lusin bantalan telur, tapi juga air dengan warna yang berbeda. Sekarang kita akan siapkan. Dalamnya, aku bisa mengejar semua bagian belakangnya jadi kursi yang lebih indah, cerah, dan juga warna pelangi. Wah, keren banget ternyata. Ini sempurna. Nah, ini hebat. Sekarang aku perlu menambahkan lebih banyak kompom berwarna di atasnya, agar dia bisa duduk dengan lembut di kursi buatanku. Nah, sempurna. Ini harus segera ditunjukkan pada Alex. Oh, ini sangat berat. Aku harus segera mengambilnya cepat sebelum dia jatuh. Halo, aku disini lagi. Aku membawakanmu hadiah. Ini kursi barumu. Kursi baru? Kamu membuatkan kursi? Wah, hebat. Dia sangat lembut dan cerah. Aku suka banget. Kita harus mengujinya dalam praktik. Wah, kamu benar-benar bisa diduduki. Itu adalah ide yang bagus. Kamu hebat. Ayo kita main lagi.